Halo, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Dernika Simanata, guru IPS di kelas 8. Saat ini kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenal karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia adalah salah satu anggota ASEAN. Nah, peta Indonesia di sini ada yang ditampilkan, jadi anak-anak boleh melihat ya, mempelajari peta Indonesia. Nah, kemudian lambang negara kita adalah Republik Indonesia. Bendera Republik Indonesia adalah bendera merah putih. Nah, anak-anak, ya, karakteristik negara kita, ya, yang pertama, negara kita, negara Indonesia, ibu kotanya Jakarta, bentuk pemerintahannya Republik, kepala negara dan kepala pemerintahannya sama, yaitu Presiden, ya, kemudian bahasa utamanya, bahasa Indonesia. Nah, agama yang ada, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghujung, ya. Nah, suku bangsa yang ada di negara kita ini, ya, terdapat banyak suku bangsa. Salah satunya, contoh, Jawa, Sunda, Batak, ada suku Bugis, ada suku Amon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Mata uangnya adalah rupiah. Hari kemerdekaannya, 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan negara kita adalah Indonesia Raya, ya. Nah, selanjutnya, anak-anak, Indonesia ini adalah negara yang mempunyai pulau-pulau yang banyak, beribu-ribu pulau, ada pulau besar, dan ada pulau yang kecil, ya. Nah, Indonesia mempunyai lima pulau yang besar, ya. Nah, kemudian, dari segi penduduk, Indonesia merupakan, ya, negara dengan populasi penduduk terbanyak nomor empat di dunia, ya. Nah, Indonesia terdiri dari lima pulau besar, dan 30 kepulauan kecil. Jumlah keseluruhannya mencapai 17.580 pulau, ya, terbentang sepanjang 5.150 kilometer. Nah, diperkirakan 6.000 pulau itu sudah dihuni, dan selebihnya masih banyak terdapat pulau-pulau di Indonesia yang belum dihuni, ya. Nah, kemudian, anak-anak, di sini ada ibu, tampilkan peta kosong, pulau-pulau besar di Indonesia, ya. Pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, yaitu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya. Kemudian, Pulau Rian, dan Pulau Jawa, ya. Lima pulau besar di Indonesia, ya. Nah, kita lanjut, anak-anak, ya. Letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis, ya. Nah, letak Indonesia secara astronomis, ya. Maka, terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, di peta sudah ada itu, ya. Ya, ini terletak di 6 derajat lintang utara, kemudian 11 derajat lintang selatan, ya. Dan, 95 derajat bujur timur, ya. Sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia yang paling utara adalah Pulau W, ya. Dengan 6 derajat lintang utara, dan yang paling selatan Pulau Roti, pada 110, ya. Nah, kemudian, wilayah Indonesia paling barat di Pulau W, pada 95 derajat bujur timur. Dan, yang paling timur, ya, di kota Merauke, pada 141 derajat bujur timur. Jarak dari ujung utara, dari Pulau W, ya, sampai ke selatan Pulau Roti, adalah 17 derajat x 111 km. Atau sama dengan 1887 km, ya. Nah, kemudian, anak-anak, kita lanjut, ya. Pengaruh letak astronomis Indonesia, ya. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Kalau berdasarkan letak lintangnya, maka pengaruhnya Indonesia beriklim tropis. Kalau dari pengaruh letak bujurnya, maka Indonesia terbagi dalam 3 waktu. Ya, yaitu waktu Indonesia Barat, atau WIB, dengan patokan garis bujur, 105 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Tengah, atau WIB, dengan patokan garis bujur, 120 derajat bujur timur. Dan, waktu Indonesia Timur, atau WIB, dengan patokan garis bujur, 135 derajat bujur timur, ya. Nah, ini dia, pembagian daerah, ya. Waktu Indonesia Barat, daerah waktu, ya. Pembagian daerah waktu, waktu Indonesia Barat, dan waktu Indonesia Tengah, maupun waktu Indonesia Timur. Nah, kemudian, anak-anak, kita lanjut dengan letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia, yaitu, diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Yaitu, diapit oleh 2 benua dan 2 samudera, benua Asia dan benua Australia, serta samudera Pasifik dan samudera India. Letak geografis artinya, kedudukan suatu tempat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Secara geografis tadi, Indonesia diapit oleh 2 benua, benua Asia dan Australia, dan diapit oleh 2 samudera, samudera India dan samudera Pasifik. Maka, pengaruh letak geografis Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyebabkan Indonesia mengalami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, iklim tropis yang bersifat lembab. Indonesia memiliki iklim tropis yang lembab, karena tingkat curah hujan rata-rata, tanggungannya yang relatif tinggi. Kemudian, Indonesia mengalami iklim muson. Angin muson merupakan gerakan masa udara yang terjadi, karena pengaruh perbedaan tekanan udara antara benua dan lautan. Angin muson berhembus ke wilayah Indonesia mengalami pergantian arah 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian yang ketiga, Indonesia mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dari luar negeri, karena Indonesia yang meletaknya strategis. Kemudian, Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan internasional yang sangat ramai, sehingga bisa menambah depisa negara. Nah, anak-anak cukup sampai di sini pertemuan kita untuk saat ini. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Dan anak-anak boleh baca kembali buku IPS-nya sebagai referensi. Dan silakan kerjakan PL-nya.